Alat pelindung diri merupakan salah satu kebutuhan yang perlu dipersiapkan selama proses penanganan kasus COVID-19. Meski di Kabupaten Batanghari belum ada pasien terjangkit kasus ini, namun pemerintah tidak mau kecolongan dan berupaya mempersiapkan APD. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan LVNI mengklaim untuk APD bagi tenaga medis maupun perawat saat ini mencukupi. Jika nantinya diperlukan penambahan APD, pihaknya akan berupaya mengajukan pembelian APD yang baru. Untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan itu harus memakai alat pelindung diri APD. APD yang dipakai ini standarnya berbeda, berbeda-beda ya. Misalnya APD lengkap, yang lengkap seperti dari rambut kunjung kaki seperti baju astroni itu, itu ada tempatnya juga. Jadi misalnya untuk petugas yang merawat di ruang isolasi, kemudian yang berhadapan dengan PDP, kemudian yang merujuk pasien PDP, itu memang APD-nya lengkap. LV menambahkan setiap petugas kesehatan yang melakukan penanganan pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan wajib mengandakan standarisasi APD untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ade Juniawan, TVR Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!